Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bro Hari ini saya sudah berada di rumahnya mas Wildan ya Ini temen saya di Ponorogo itu Kenarinya banyak sekali ya Nanti kita lihat-lihat Terima kasih Terima kasih Terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum Bagaimana ini kabarnya Oke nanti kita tanya-tanya kepada mas Wildan ya Ini koleksinya sangat banyak ini Nanti teman-teman kalau mau kesini boleh main kesini Bisa beli gurunya mas Wildan Ya oke mas Wildan ya Ya mas Ini alamatnya sebenarnya dimana sih Bisa sedang mas Kecamatan Binangan Arah Tengebel Awalnya Ini dimana sih kok bisa Suka sama Kenari ini Ya sudah lama mas Sejak dulu Sejak dulu Kenari Punya tetangga itu Lepas gitu mas Oh lepas ya Ya Lepas ya Ya mas Saya tangkap gitu Akhirnya saya buat Terasan mas Lalu dirawat gitu ya Iya mas Ini denger-denger mas Ini suka main kenari ya mas Di lapangan Iya mas Bertiburan mas Untuk perawatannya itu Berapa jam sih mas Kenari sebanyak ini mas Siap harinya itu Mulai setengah enam pagi mas Sampai jam tujuh pagi Itu sudah Sekelas jemur Ini terus untuk Pakan hariannya itu Sama mau lomba itu Diganti atau Racihan sendiri mas Masih sama mas Buat Pakannya kiluan semua ini Kayak gold coin itu Semua komplit Ada biji sawi Digernya sedikit mas Terus untuk Umbarannya itu Minim berapa hari sekali mas Bagi saya mas Kalau saya itu Seminggu satu kali Seminggu dua kali mas Cuma buat Buang pirahi aja mas Terus ini gimana mas Untuk Step Buat teman-teman ya Iya mas Turung agar tidak meruji Ini pengalaman mas sendiri itu bagaimana mas Dikasih senar mas Maksudnya dikasih rajol gitu mas Ya Ya Apa main basah gitu mas Ini mas Contoh kenari Yang Belum bisa Distabilkan mas Ini masih sulit mas Kalau Bidainya tinggi Sering nabrak-nabrak Kasih Senar aja mas Buat terapi Agar tidak Nabrak-nabrak gitu mas Halo mas Kalau saya ya Sama Kalau Sumpama Bunuhnya Masih Bidainya tinggi Saya Bisa dimain di malam Pulang Lampu Untuk Masih Tapi kalau Bunuhnya tepat Gak bisa dipilih ini Pakai si senar Oke mas Biasanya itu Harga bahan Sama yang Sudah jadi itu Sekitar Berapa mas Dari Kalau bahan ARS Ke atas itu Seribu naik Seribu Seribu Setengah gitu Kalau cuma Lokal Loper itu 800 kebawah 700 kebawah Sekarang mas Bro Kalau Saya tinggal Apa Kualitasnya 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 Ada Kualitasnya Bagus Saya lebih Kualitasnya Daripada Bunuhnya itu Serinya Dijual sampai berapa mas Kalau Saya Prestasi Satu Jual kali Seribu ke atas Kalau Masih Bahan Sekitar 800an 500an Tapi itu Siap Ganteng Lanjut Oke mas Biasanya Biasanya ini Bisa kirim ke luar kota atau luar daerah ya mas Bisa mas Bisa ya Bisa Bisa Biasanya pakai jalur apa mas Kalau kirim ke luar kota atau luar daerah ini mas Tergantung ke kotanya mas Kotanya ada Apa Stasiun kita kirim lewat kereta mas Kalau Misalnya tidak ada stasiun kita kirim lewat bus mas Bus bisa ya Iya mas Sama ini mas Sama juga ya Sama lewat kereta sama lewat bus ya Sudah kirim ke mana mas Pengalaman mas Mas Ke kirbon sudah Ke perwadadi Kalau ke pacitan itu naik bus mas Iya Kalau ke perwadadi ke kirbon itu naik kereta Oke mas Ini untuk teman-teman nih mas ya Untuk teman-teman nih yang biasanya sering Gak tahu ini Itu gimana sih mas Triknya Kalau kena remaja Bagus berada Biar kacar kembali Prosesnya agak lama mas Kita mulihin Bulunya dulu Kita Rawat Yang rutin mas Gitu aja mas Sama jemurnya itu rutin Mandi gusbuk Kalau mas bro Biasanya Kalau saya biasanya ya Hampir sama sama mas Duda Tapi Saya Main Setelan pakan Kalau Bulung habis mabung Pakannya saya agak Kencingin sedikit Biar agak cepat keluar birahnya Tapi kalau Sudah mulai kelihatan Sudah mau bunyi-bunyi Sudah saya Samakan sama lainnya Kalau Penjemuran Saya hampir sama sama mas Duda Biar 30 menit Terus Kasih EF nya itu Sesuai kebutuhannya burung Kalau Habis mabung Biasanya saya kasih gambas Terus Jagung Cami sama Cami putih Kalau Telurnya cuma 1 minggu 2 hari Umur berapa mas Kenari itu Bisa dilombakan Biasanya Umur 10 bulan sudah bisa mas Sudah bisa ya Ya Karena Kenari itu beda-beda mas Kadang umur 7 bulan itu sudah ada yang Sudah gacor Kadang juga ada yang belum Bunyinya telat itu mas Kadang umur 10 bulan itu sudah birahnya Ya kayak sudah Enak mas Enak itu ya Sudah stabil ya Ya Oh iya Kalau mas Sudah bagaimana Kalau Menurut saya ya Tinggal Lihat birahnya burung Dan kemapanannya burung Enggak Enggak umur itu Umur berapa ini Enggak Kan ada burung yang masih muda Ada kadang Birahnya bisa diatur Nah itu kita Apa Lihat mentalnya burung Mentalnya udah bagus Ya kalau Mentalnya udah bagus itu Saya coba ke bawah kegandangan Saya pertama mental Untuk mencetak Kenari bahan Sampai Bisa juara itu Bagaimana sih mas itu Bisa dikasih Tip-tipnya Biar teman-teman Kalau mencetak Kenari bahan Sampai juara itu Pertama kita cari Bahan yang Punya mental dulu mas Bahan punya mental Punya spek yang bagus Baru kita bisa olah mas Kita olah Nanti kalau sudah Bahan setengah kopling Atau bahan setengah jadi itu Baru kita Belajari digantangan dulu mas Kita cari setelahnya Kita cari enaknya dulu mas Lama-kelamaan dia Karakternya kelihatan sendiri Harus digantang terus mas ya Ya mas Nah kalau ngeblong gimana mas Kan bahan itu Ya Kan itu wajar mas Taruh Bawa bahan Ngeblong Itu wajar mas Karena Namanya juga masih bahan Kita masih cari Enaknya Cari setelannya gitu mas Cari maunya si burung itu gimana Tidak rugi ya mas Ngeblong terus nih Tidak mas Oh iya Kalau mas ini gimana ya Kalau saya sama sama mas Sama ya Sama ya Prestasi di Pelangi Cup Madiun itu 24 Ini 1500 mas harganya Kalau ada yang minat Kalau yang ini F1 YS Harganya 2000 Kalau yang ini Lokal mas Mas Masih bahan Masih Proses mas Cari enaknya dulu Yang ini mas Sudah Siap dijual nih Ini 300 ribu mas Ini hotel ya Ya Ini gacoran teras mas Belum 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 Gacoran teras Belum Gacoran teras Yang ini Kalau yang ini Aep tapi Bobinya Jinkering Biasa mas Pake ring Kenapa mas Kalau ini 1500 mas Sudah prestasi Siap tempel Api jepit Burung gak aman mas Ya Burung gak aman Buk uang kembali Ini murah mas Masih Serius 1500 Buk uang kembali Buk uang kembali Buk uang kembali Sejauh Buk uang kembali Terima kasih.